Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat mochi lapis pelangi Rasanya manis, legit, enak banget pokoknya Cara membuatnya pun sangat simpel banget, bentuknya juga sangat cantik Cocok banget untuk hamperlebaran, isian snack box, buah tangan, dan lain sebagainya Ini model yang sudah diris-iris dan ditaburi dengan tepung ketan sangrai seperti ini Tuh hasilnya berlapis-lapis, rasanya pun berlapis-lapis Bagus banget ya guys Dan ini hasilnya yang baru diris-iris, cakep banget seperti pelangi Dan tidak perlu ditaburi dengan tepung sangrai Bismillahirrahmanirrahim Hmm, ini enak banget, mantep banget pokoknya Yummy, wajib dicoba Pokoknya speechless banget Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini langsung saja, check it out Bahan-bahannya Di 100 gram atau 1 gelas belimbing tepung tapioca 100 gram atau 1 gelas belimbing tepung beras 50 gram atau setengah gelas tepung ketan Santan 600 ml Atau 2 santan instan ukuran 65 ml yang dicairkan memakai 600 ml air Kemudian 15-20 sendok makan gula pasir, opsional sesuai selera Kemudian 1 sendok teh vanili Lalu pewarna makanan sesuai selera juga ya guys Mau biru, hijau, kuning, coklat seadanya Cara membuatnya, siapkan wadah mangkok yang besar seperti ini Kemudian kita tuangkan santannya 600 ml Kemudian gula pasirnya seperti ini Ini 15 sendok juga sudah manis Kemudian vanili Lalu kita aduk hingga tercampur rata Setelah gulanya larut dan tercampur rata Kita tuangkan saja semua tepungnya dari tepung tapioca, tepung ketan, dan tepung berasnya Kita aduk menjadi satu dan tercampur rata Setelah tercampur rata Sebaiknya kita saring saja agar tidak ada yang bergerindil Setelah disaring kita bagi menjadi 4 bagian sama rata Seperti ini Setelah dibagi menjadi 4 bagian seperti ini Kemudian panaskan kukusannya seperti ini Lalu kita masukkan cetakannya Saya memakai cetakan agar-agar Ini muatannya 600-650 ml Untuk warna yang pertama Ini saya pakai satu mangkok tadi Karena kan di bawahnya itu legok-legok gitu Jadi agak banyak Seperti ini Boleh warna putih atau apa saja sesuai selera Kalau saya ini warna putih untuk dasarnya Sambil menunggu 12 menit Sisa adonan yang 3 mangkok tadi Satu mangkoknya kita bagi dua kembali Dibagi duanya sama rata Kemudian kita Beri warna saja seperti ini Karena ini saya bagi menjadi 7 mangkok Berarti saya memakai 7 warna ya guys Dan ini untuk warna keduanya Saya beri warna ungu dahulu Opsional saja ya guys Sesuai selera Kemudian setelah 12-13 menit kemudian Kita beri warna kuning Seperti ini Selanjutnya kita tuangkan Warna hijau muda Seperti ini Lakukan proses penuangan kekukusan tadi Sampai selesai ya guys Bagusnya itu cetakannya yang aluminium Jika punya cetakan aluminium ya guys Seperti cetakan bolu Seperti itu Kalau memakai cetakan aluminium itu Biasanya 7-8 menit itu Sudah matang ya guys Jadi lebih cepat Setelah tuangan terakhir Kita kukus hingga 20 menit Agar benar-benar matang semuanya Setelah matang Kita diamkan dulu Sampai benar-benar dingin Kalau masaknya pagi Sore baru diproses ya guys Karena agar benar-benar dingin Jadi lebih mudah dituang Nah sebelum dituang Kita Sedikit congkal-congkal Seperti ini Agar lebih mudah Setelah dicongkal memakai spatula Seperti ini Baru kita tuangkan Nah seperti ini Baru bisa lepas ya guys Setelah Kita lepasin dari cetakan Kita iris-iris saja Sesuai selera Ini sudah ada Garis-garisnya Jadi lebih mudah Dan lebih cantik hasilnya Kemudian langsung saja kita Packing seperti ini Yang untuk isian snack box Kalau ada plastiknya Seperti ini Tidak perlu dibaluri dengan Sangrai Tepung sangrai Maksudnya Karena kan Tidak lengket Nah seperti ini Hasilnya Dan agar lebih cantik Dan menarik Kita tempelkan saja Stiker thank you Seperti ini Dan aslinya itu Lebih bagus Ini karena Kameranya kurang jelas ya guys Kalau jelas banget itu Warnanya itu Berwarna-warni Seperti pelangi Dan lebih bagus Kemudian untuk yang disajikan langsung Biar tidak terlalu lengket Bisa Ditaburi dengan Tepung maizena Yang sudah disangrai Disangrainya itu Sebentar saja 5-7 menit Biasanya sudah matang Seperti ini Dan ini hasilnya Yang disajikan Tanpa dibungkus Tapi ditaburi dengan tepung Tetap cantik dan menarik Itu tadi ya guys Cara membuat Mochi lapis Rasanya sangat enak Dan legit Cara membuatnya pun Sangat simple Anti ribet Dan anti gagal Cocok untuk pemula Yang lagi belajar Membuat kue Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video See you next video